Bagaimana menurut Pak Kanjeng tentang bumi parisata Kota Bima saat ini? Oh iya, terima kasih banyak kepada seorang YouTuber yang sedang naik daun, Pak Ade. Pada hari ini, Kota Bima telah mengalami yang namanya peningkatan dan pertumbuhan per bisnis usaha-usaha kecil menengah yang ada di Bima. Sebut saja di tahun 2020 sampai 2021 itu, setiap tahun ada 500 pengajuan usulan usaha baru di Bima. Terdiri dari kuliner, padagang kaki lima, bakso, bahkan alfamark Indomaret telah mulai tumbuh di Bima. Itu berarti memberikan keuntungan bagi kita semua adalah dengan begitu banyaknya bisnis pariwisata, maka income bagi Bima juga sangat tinggi, perputaran uang tinggi, dan lapangan kerja juga sangat besar sekali. Cuman menurut saya dengan boomingnya investasi yang ada di Bima ini, pemerintah perlu juga menghimbau, bukannya menghimbau ya, mengawasi arus modal menurut saya. Saya pikir orang-orang anak-anak muda juga pada hari ini banyak yang ikut menikmati daripada tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Sehingga pada akhirnya anak-anak muda juga pada hari ini banyak yang berbisnis. Tetapi menurut saya, pengusaha-pengusaha seperti Alfamart, Indomaret, pengusaha-pengusaha besar juga, harus juga diawasi bagaimana mereka itu melakukan sebuah dominasi pasar. Saya pikir ini juga diantisipasi, jangan sampai market valuenya, nilai market pasar itu hanya dinikmati oleh para pemodal besar. Sedangkan anak-anak muda yang menjual kopi, menjual baju, menjual celana, tidak kebagian pasarnya. Jadi inilah dari dulu saya selalu wanti-wanti, agar dibuat semacam bursa saham yang ada di Bima, atau semacam fluid harus dikembangkan oleh pemerintah untuk terus mendukung usaha-usaha kecil menengah. Mengingat lapangan kerja di sekolah, di kantor-kantor, di setiap semakin kecil, dan pemerintah juga pada hari ini juga harus memberikan subsidi dan investasi besar-besaran untuk mendukung tempat-tempat perwisata seperti Amahami, Pantai Lewata, Pantai Kolo, Pantai Ule, dan lokasi-lokasi taman-taman strategis dalam mereka untuk mendukung kota Bima sebagai kota perwisata. Karena terbukti kota-kota seperti di Bali, di Jogja, income dari perwisata itu sangat besar sekali, bahkan dapat mendukung PAD. Jadi begitulah menurut pandangan saya, di satu sisi iklim usahnya sangat tinggi, di satu sisi persaingan semakin ketat, seperti contoh street food, itu bangkrut.